Halo semuanya, mungkin baru pertama kali ini ketemu sama saya, boleh diperkenalkan saya Mega dari CSR Bidang Ekonomi Sinar Maslan BSD City. Senang sekali ya bisa ketemu sama semuanya nih, ada adik-adik, ada ibu-ibu juga. Sebelum kita mulai, nanti mungkin ada yang ingin disampaikan nih sama ibu Ija, ibu Ija ini CSR-nya Sinar Maslan BSD City, silahkan ibu Ija. Terima kasih mbak Mega, selamat pagi ibu Dhani yang saya hormati, para orang tua murid, ya saya panggil para orang tua murid saja, karena kita akan masuk ke dalam kelas ya, pelatihan. Selamat pagi, selamat berkenalan pada sesi pelatihan kita pada pagi hari ini. Juga mbak Astrid, nanti tutor yang akan mendampingi anak-anak kita. Selamat pagi ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Ije, kepala CSR dari PT BSD Sinar Maslan. Kelas hari ini yang kita ikuti adalah kelas spesial. Terima kasih banyak ibu Dhani, telah mempercayakan kepada kami CSR Sinar Maslan BSD untuk dapat mengadakan pelatihan ini bagi putra-putri kita. Sehingga harapan ke depan, anak-anak dapat memiliki keterampilan dan dapat lebih mandiri, produktif, sehingga mereka memiliki kehidupan yang cerah kemudian harinya. Ini adalah bagian dari program CSR Sinar Maslan. Jadi, semua proses ini menjadi fasilitas yang bisa ibu-ibu bagi yang ingin hadir ke rumah pintar, silahkan. Ini adalah fasilitas yang diberikan untuk menjadi rumah kedua bagi kita bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan bisa bersama-sama untuk mengembangkan dan berkarya bersama-sama. Karena ada room display, kemarin juga Bu Nana tanya, mamanya Razin tanya, aku boleh nggak nitip lukisan-lukisannya Razin? Boleh ya, Bu Mega ya? Boleh sekali, Bu. Iya, jadi nanti kalau ada karya putra-putri yang mau di display, boleh sekali. Jadi, kita bisa bersama-sama memfasilitasi untuk itu. Selamat pagi adik-adik semua, sama-sama ibu-ibu. Nah, saya Astrid. Saya di sini akan bersama Budani untuk mencoba membuat sesuatu berkaryasi yang seru. Jadi, seperti Budani yang diselesaikan, kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi, kita akan usahakan semudah mungkin, sehingga nanti teman-teman semua bisa mencoba berkaryasi lebih banyak lagi. Nah, di sini akan banyak materi. Nanti kita pertama akan coba dengan poster dulu nih. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba ya Budani ya, membuat karyasi yang lain yang lebih seru lagi. Yang pasti teman-teman semua di sini akan mencoba hal-hal yang baru. Dan siapa tahu, pada senang kemudian berkaryasi lebih dan bahkan bisa menghasilkan secara ekonomis ya. Kita bisa jual gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Kumpulkan dan nanti dikemas. Kita akan bisa tawarkan, bisa menjadi produk yang bisa dijual ya. Nanti tentunya di bawah UMKM, kita akan bisa bersama-sama di dalam hal ini mempromosikan produk yang dikerjakan oleh anak-anak semua. Harapannya ini akan menjadi keterampilan pertama yang kita akan perkenalkan. Sebetulnya membuat tatakan gelas atau poster itu merupakan proses yang kita buat sederhana. Jadi nanti ibu-ibu akan menerima paket seperti ini berisikan kain percah, ada sidi, ada kain flanel, ada kuas, ada gunting, ada lem ya. Yang semuanya dikemas di dalam satu paket yang dikirimkan kepada ibu-ibu seperti yang Mbak Astrid tunjukkan. Nah, paket ini nanti tentu anak-anak dapat menggunakannya ketika nanti didampingi, silahkan aja. Dan kami juga melengkapi satu bahan yang tidak dikirimkan, satu adalah hair dryer. Nanti mohon untuk bisa menyiapkan hair dryernya masing-masing ya. Sebetulnya impian kita bersama-sama suatu waktu kita bisa kumpul bersama-sama tatap muka ya, Bu Mega. Benar-benar banget. Jadi kita bisa betul-betul berada di dalam satu keluarga yang sama-sama saling support gitu. Nah, hanya memang kemarin terbatasi karena pandemi. Pandemi. Iya, jadi kita bahkan di batch pertama untuk UMKM itu boleh dibilang pelatihannya 100% virtual ya, Bu ya? Iya. Untuk pengantar pertemuan nanti tanggal 27, sampai di sini dulu ya ibu-ibu nanti kita ketemu lagi lewat Zoom di tanggal 27. Langsung untuk pelatihannya, untuk bahan-bahannya sudah dikirimkan kemarin sore. Mungkin kalau belum sampai di rumah ibu-ibu dan adik-adik ditunggu saja karena mungkin dalam proses pengiriman seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Dhani, Astrid, Ibu-ibu semua. Bye. Bye.